Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku oke teman-teman di kesempatan kali ini aku mau bikin kue kembang goyang atau matahari atau omah tawon pokoknya namanya di setiap tempat itu mungkin berbeda ya ini cocok sekali untuk sungguhan lebaran juga untuk mengisi kaleng kongwan kosong anda sebelumnya udah pernah aku upload tapi berhubung kena hak cipta backstone nya jadi aku upload ulang lagi oke teman-teman bagaimana caranya dan bahan-bahannya apa kita langsung aja ya dan ini bahan-bahannya untuk bahan selengkapnya bisa lihat di deskripsi box nya disini udah aku tulis boleh di screenshot juga nah kita langsung aja kita tuang tepung sama garam gula pasir telur santan terus air kita whisk kita kocok pakai whisk sampai tercampur rata dan teraduk 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 rata selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tambahkan air lagi sisanya ya kita kocok pakai whisk sampai tidak bergerindil dan tercampur rata nah lalu kita diamkan kurang lebih 15 menit kita tutup pakai kain bersih atau pakai plastik kurap nah ini setelah 15 menit kurang lebih 15 menit ya kita buka kita aduk lagi pakai whisk biar enggak menggumpal di bawah jadi nanti enggak kita aduk-aduk biar enggak menggumpal terus kita sisihkan dulu nah disini aku pakai tempat yang lebih kecil biar nanti gampang nyetaknya ya dan disini udah aku siapkan minyak goreng yang udah panas lalu kita panaskan cetakan gembang goyangnya dalam minyak panas nah ini setelah panas kita angkat kita goyang-goyangkan biar minyaknya ya jangan terlalu banyak dan yang menetes dan menetes lagi kita kasih tisu kita lap biar enggak terlalu banyak lalu kita masukkan licin ke dalam adonan lalu kita cetak jangan sampai terlalu ke atas ya jangan sampai terlalu menutupi nanti bisa susah copotnya kita masukkan ke dalam minyak yang panas nah untuk api api sedang ya jangan terlalu gede apinya nanti bisa kosong nah seperti ini lalu kita panaskan lagi cetakannya dan begitu seterusnya selamat menonton lalu kita cetak lagi nah ini udah mateng kita angkat dulu kita balik biar matengnya merata selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah mateng kita angkat yang udah mateng kita angkat lalu kita cetak lagi yang baru seperti itu seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini tadi agak ke atas ya jadi agak susah copotnya aku pakai bantuan 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 biar cepat lepas jadi teman-teman kalau masukin ke adonannya jangan terlalu ke atas biar gampang copot nah teman-teman lakukan sampai semuanya selesai dan ini hasilnya yang udah mateng dinginkan kalau udah dingin siap di kemas dalam wadah tertutup atau toples ataupun plastik yang gede yang tertutup gitu nanti kalau mau perlu kan baru dikeluarkan nah teman-teman untuk kali ini cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya biar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya dan update terbaru dari resep-resep saya selanjutnya oke untuk kali ini cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati